Pemirsa untuk menyosialisasikan penyediaan angkutan mudik lebaran, perangkat daerah dari Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan hingga Kepolisian, melakukan operasi gabungan ke Terminal Cicahem Bandung selasa pagi. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas pun turut memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan dan ramcek. Joko Haryanto, salah seorang pengembudibus AKDP jurusan Jogja-Bandung menyatakan pasrah mengikuti aturan dari pemerintah terkait penyediaan angkutan mudik. Menurutnya pada 6 hingga 17 Mei 2021, pihak perusahaan telah meliburkan seluruh karyawan, padahal pendapatan mereka sudah terus menurun hingga 50 persen sejak COVID-19 merebak. Dirinya pun hanya bisa memberikan semua persyaratan yang diminta petugas yang melakukan operasi di Terminal Cicahem selasa pagi 27 April 2021. Kalau nanti tanggal 6 hingga 17, beroperasi nggak Pak? Tanggal 6 hingga 17 menurut informasi di kantor, tutup total, Libur. Libur total dari tanggal 6 hingga 17. Jadi bis dari jam malam 00, tanggal 6 itu sudah tidak membawa penumpang. Gimana nih pendapatnya soal kebijakan pemerintah itu? Ya kalau saya sih gimana Bu ya, saya sebagai driver ya kita ngikutin aja lah apa kata peraturan ya. Jadi kalau kita melanggar peraturan kita di salah, kalau sampai kita mengabekan ya apalagi ya, ya kita ikutin aja peraturan yang berlaku gitu. Puluhan petugas, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan hingga Kepolisian mendatangi setiap bus AKDP yang mangkal di Terminal Cicahem, Kota Bandung selasa pagi. Menurut Kepala BPTD Wilayah 9 Jawa Barat Kementerian Perhubungan Deni Michel Adlan, kegiatan tersebut merupakan operasi gabungan untuk menyosialisasikan ke masyarakat terkait peniadaan angkutan mudik lebaran. Selain itu pihaknya pun mengecek dokumen administrasi dan ram cek kendaraan. Menurut Deni, sebelum tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, bus AKDP masih bisa mengangkut penumpang, tapi ada kontrol berupa peringatan dari pihaknya. Hal tersebut karena ada potensi banyaknya pemudik pada Pra dan Pasca 6 hingga 17 Mei. Selama di waktu belum yang penyekatan itu, 6 sampai 17, mereka kan bisa melakukan berbagian, tapi memang ada kontrol dari kami, ya mungkin sedikit ada peringatan lah. Karena memang ada potensi di rentang Pra dan Pasca, angkutan 6 sampai 17 itu yang lumayan menjadi potensi akan orang melakukan perjalanan. Itu yang kita antisipasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, Kepala UPT D2 di Subjoba Barat, Agus Didik Suseno, menyatakan, selain di Cicahem, operasi gabungan ini pun dilakukan di Purwakarta dan Terminal Ciakar, Sumedang. Selain itu, pihaknya pun menyosialisasikan protokol kesehatan karena kesehatan dan keselamatan masyarakat yang diutamakan. Sudah dilakukan di Purwakarta, kemudian hari Kamis nanti akan dijadwalkan di Terminal Ciakar, Sumedang. Itu, ini yang sebagaimana disampaikan tadi, bahwa sosialisasi terkait dengan penyediaan mudik di tahun 2021, ini kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder agar diketahui oleh masyarakat. Kemudian, terkait dengan progres agar diketahui oleh masyarakat, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan masyarakat itu yang diutamakan. Jadi, keselamatan itu, baik itu pandemi maupun penyediaan mudik, itu tetap diutamakan, dipentingkan. Di Jawa Barat, penyediaan angkutan mudik dipastikan akan dilakukan sejak 6 hingga 17 Mei, tapi di wilayah aglomerasi, yaitu Bandung Raya, masyarakat masih bisa melakukan perjalanan pada tanggal tersebut.